Intro Beginilah aksi Hari Kartini yang dilakukan oleh anak-anak di Kabupaten Majalengka. Mereka tampak anggun dalam balutan pakaian kebaya yang dikenakan dalam rangka memperingati Hari Kartini. Peringatan Hari Kartini yang jatuh pada tanggal 21 April 2018 di Kabupaten Majalengka dilakukan oleh anak-anak SD yang turut beremansipasi dalam mengisi acara gelar budaya mengingatkan masyarakat pemilu serentak 17 April 2019 yang dilaksanakan KPU secara serentak di Indonesia. Mereka mengenakan pakaian kebaya layaknya tokoh Kartini zaman dulu. Murid SD kelas 4-6 ini dengan piawai berlenggak-lenggok menari tari napi dan tari boboko yang mencerminkan adat dan budaya yang ada di negeri kita ini. Tarian napi dan boboko sendiri merupakan simbol kalangan perempuan zaman dulu saat penjajahan melakukan emansipasi dalam melawan para penjajah dengan berbagai cara. Kami tekankan anak-anak itu untuk mengikuti peringatan hari kartini dengan memakai kosan rumah adat kantini juga. Sebagai pengendalan tokoh nasal kepada anak-anak? Iya, betul sekali mas. Ini rencana mengikuti tari apa? Selanjutnya mau ada tari napi sama tari boboko. Tidak merasa minum dengan pakaian anak-anak ini. Aba ya dengan diri kebaya. Tidak merasa malu anak-anak dengan pakaian ala kartini ini. Tidak, karena emang tarian ini kami ambil dari gadis, keembaran dari gadis desa ini. Kalau dulu kan kalau gadis desa itu dari tari boboko ini ngambilnya kalau dulu itu gadis desa pergi ke sungai, boboko itu ke sawah. Pembanyakan kan gitu, pakaiannya itu kebaya sama samping gitu. Dari Majalengka Jawa Barat, Eduarus Pendi, Triberata TV. Salam Triberata! Terima kasih sudah menonton!